Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel salam sahabat semoga sahabat salam dalam lingkungan Allah subhanahu wa ta'ala tutorial kali ini saya akan memberikan informasi dan juga akan memberikan solusi-solusi yang terbaik alias win-win solution dan juga untuk sahabat-sahabat semua yang ada di Indonesia dan intinya saya akan memberikan tutorial ini yang terbaik mengenai Kartu Pragerja jadi disini saya akan mengulas detail permasalahan yang selalu dibahas oleh temen-temen dan untuk informasi lebih lanjut simak terus sampai selesai saya mengikuti video kali ini ya sahabat dan apabila sahabat yang mau bertanya mengenai kartu Pragerja ini dan juga mengenai solusi lain silahkan dapat isi di kolom komentar yang ada di YouTube ini ya sahabat semoga bermanfaat simak terus sampai selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Hai sahabat sebelum saya memulai untuk tema kali ini saya akan mereview kembali mengulang kembali mengenai cara pendaftaran Kartu Pragerja bagi sahabat yang mau memulai pendaftaran Kartu Pragerja untuk langkah pertama dipastikan sahabat harus mempunyai email yang valid ya artinya email yang benar-benar ditujukan untuk pendaftaran Kartu Pragerja untuk langkah kedua sahabat harus mempunyai nomor HP yang tentunya dalam keadaan aktif ya sahabat jangan sampai dalam keadaan tidak aktif dan harus aktif dipastikan dan apabila sahabat mengalami kendala di Kartu Pragerja sahabat bisa menghubungi call center berikut ini ya sahabat Hai sahabat untuk permasalahan pertama apabila sahabat menjumpai hal tersebut apabila KTP sahabat terdapat kalimat maaf layanan kami sedang mengalami gangguan ya otomatis sahabat harus mengeditnya ya sahabat jangan lupa mengedit dengan aplikasi yang ada di Playstore jadi aplikasi yang ada di Playstore itu salah satunya ada yang merubah ukuran foto tersebut supaya tidak melebih dari 2mb maksudnya itu sahabat jadi simulanya kalau ada permasalah seperti ini intinya sahabat harus merubah foto sedemikian rupa hingga jangan sampai 2mb untuk permasalahan yang kedua apabila sahabat menjumpai hal seperti ini jadi kalimat di bawah yang pada saat memasukkan email dan password menjelaskan bahwasannya Kartu Pragerja anda dinonaktifkan itu langkah yang terbaik apabila sahabat menjumpai ataupun sahabat mendapatkan hal tersebut sahabat harus dipastikan menggunakan saldo kartu kartu Pragerja anda sesegera mungkin karena diberi waktu oleh pemerintah itu satu bulan ya sahabat jadi sahabat harus cepat-cepat menggunakan saldo pelatihan tersebut untuk membeli pelatihan-pelatihan yang bukan disediain di kartu Pragerjanya sahabat untuk pertanyaan selanjutnya apabila menjumpai hal seperti kali ini sahabat tinggal login saja artinya KTPnya sahabat sudah digunakan alias sudah terdaftar sahabat tinggal memasukkan email ataupun KTP yang ada ya sahabat cukup selesai sahabat untuk pertanyaan dan juga permasalahan untuk kali ini ya sahabat apabila sahabat menjumpai hal tersebut dan hal ini sangat sering terjadi dikarenakan sahabat ini ada dua permasalahan yang sahabat harus memperhatikan hal-hal berikut ini ya sahabat Pak permasalahan pertama yakni adanya sahabat tidak memperhatikan rekeningnya sahabat yang berupa e-wallet ataupun rekening banknya sahabat itu tidak sama alias tidak sesuai dengan nama yang terdaftar di kartu Pragerjanya sahabat selain itu email harus diperhatikan ya sahabat email pada saat pendaftaran dan juga email pada saat pelatihan itu dipastikan harus sama dan juga harus sesuai dengan apa yang sahabat dapatkan pada saat pertama untuk permasalahan yang kedua apabila sahabat gagal dalam pencairan saldonya sahabat itu dipastikan sahabat tidak memperhatikan ulasan ataupun rating yang ada di lembaga pelatihan mitra pelatihan kerja sahabat jadi intinya sahabat tidak tidak memperhatikan ratingnya apapun tidak memberikan ulasan jadi berbagai macam lembaga yang memberikan cara-cara tersendiri dalam memberikan kritik ataupun ulasan ya sahabat jadi sahabat harus benar-benar memperhatikan hal yang kedua ini sahabat karena hal kedua ini adalah hal yang paling krusial artinya paling sangat diperhatikan bagi mitra pelatihan untuk dilaporkan kepada pihak prakerjanya sahabat jadi sahabat harus hati-hati di sini memberikan ratingnya dan juga harus memaksimalkan memberikan rating dari pelatihan mitra prakerja yang sahabat pilih untuk hal lain sahabat jadi intinya apabila kedua hal tersebut sahabat merasa benar sahabat merasa yakin bahwasannya permasalahan tersebut sudah yakin terselesaikan jadi permasalahan yang paling krusial lagi ini ada berupa sahabat mungkin pernah terdaftar di BLT lainnya sahabat jadi mungkin BLT lainnya itu banyak sahabat lain kartu prakerja sahabat harus mengetahui dan juga harus tahu bahwasannya BLT dari pemerintah itu selain prakerja ada lagi BLT BPCS dan juga BLT UMKM jadi apabila sahabat sudah mendapatkan kartu prakerja otomatis kalau sahabat mengikuti BLT UMKM ataupun BLT BPCS otomatis dimastikan gagal dalam menerima saldo prakerjanya sahabat Hai sahabat untuk permasalahan berikutnya apabila sahabat mencumpai hal seperti yang ada di layar sahabat sahabat tentunya mendapatkan tersebut intinya dinonaktifkan itu artinya sahabat dalam menggunakan kopainya sahabat ataupun e-walletnya sahabat yang lain baik beli aja kopai ataupun ovo sahabat itu sering menggunakan ataupun menggunakan aplikasi tinggal pun selalu log out ya sahabat jadi intinya selalu keluar berganti rangkat lainnya sahabat intinya selalu berubah-rubah ke HP lainnya jadi kesimpulannya selalu berubah-rubah alias selalu berganti ke HP lainnya sahabat itu yang saya maksudkan jadi kalau menemui hal tersebut sahabat langsung email kepada provider yang 7 ya sahabat Hai sahabat untuk yang terakhir apabila sahabat masih bingung ataupun ingin bertanya via kami silahkan di kolom komentar YouTube ini ya sahabat semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati